Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo subscriber dan semua pemirsa youtube Apa kabar? Semoga anda sehat selalu Ketemu lagi di channel Ofin Punya Di pertemuan kita kali ini Kita akan membahas bagaimana atau apa yang harus dilakukan TNI Dengan kehadiran jet tempur siluman F-35 Yang bakal nongkrong di Australia dan Singapura Wow, sudah semakin dekat sekali ya Tentu saja ini akan menjadi PR yang sangat serius buat TNI AU Mengingat tanpa kehadiran siluman ini juga Mereka kerap sekali nyelonong dengan sengaja ke wilayah udara kita Tentunya kita masih ingat bagaimana aksi F-18 Super Hornet AUC Yang dipergoki oleh jet tempur TNI AU Hawk 200 Belum lagi pernah viral di beberapa media sosial Bahwasannya Su-30 TNI AU tiba-tiba saja dilok Atau dikunci oleh jet tempur asing yang tak terdeteksi oleh radar Menurut Ofin, ini benar-benar masalah yang cukup serius Lalu bagaimana solusinya? Pertama, Indonesia dalam hal ini TNI harus meningkatkan kemampuan radarnya Seperti yang telah kita ketahui Jet tempur siluman ini kehadirannya tak bisa dilacak oleh radar Juga bisa menyerang dari jarak yang cukup jauh Bahkan sebelum memasuki ruang udara lawan Jet tempur siluman ini juga bisa berfungsi sebagai pesawat mata-mata Maka dari itu, di era kemunculan siluman ini Sudah seharusnya TNI AU meningkatkan kemampuan radarnya Sehingga bisa mendeteksi kehadiran pesawat siluman ini Sebagai contoh, seperti yang dikutip dari Shindonius.com Perusahaan asal China mengklaim telah mengembangkan radar kuantum dengan sukses Radar ini mampu mendeteksi jet tempur siluman Atau pengacak sinyal dari jarak 100 km Radar kuantum juga dapat menentukan lokasi obyek Yang tidak diketahui oleh radar konvensional Radar kuantum dihasilkan dari gelombang sinyal microwave Yang terjerat dengan sinar optik Sistem akan mengirim keluar satu foton Dan foton lain terkoneksi tetap tinggal di belakang Tujuannya untuk menentukan obyek target Dan kembali ke radar kuantum Mampukah industri militer Indonesia menciptakannya? Optimis bos, Indonesia pasti bisa Kedua, TNI harus mempunyai pesawat yang sebanding Diketahui negara kita telah mendana tangan kontrak pembelian 11 SU-35 Dengan skema imbal dagang Dan seharusnya SU-35 saat ini sudah bobo di landut Iswayudin Madiun Namun kenyataannya Bang Toyip si SU-35 ini tak kunjung datang Beberapa media sosial memberitakan Bahwa ini lantaran ada campur tangan AS Mungkinkah? Apakah dengan SU-35 ini sudah cukup? Saya rasa belum Indonesia masih harus mendatangkan jet tempur terbaru Rusia SU-57E Kenapa harus dari Rusia bos? Karena menurut Ovin Cuman Rusia yang teknologi militernya Mampu mengimbangi AS Seperti diketahui SU-57 merupakan pesawat tempur siluman generasi 5 Rusia Menurut Military Watch SU-57 mempertahankan keunggulan yang cukup besar dibandingkan F-35 di udara SU-57 atau versi ekspornya disebut SU-57E Dirancang sebagai platform superioritas udara yang besar Dan lebih mampu dalam peran tempur udara ke udara Itu sebabnya SU-57 unggul dalam kecepatan Ketinggian jelajah, sensor, pengangkutan misil, jangkauan pengikatan, dan kemampuan manuvernya SU-57E adalah pesawat tempur multi-roll Yang dirancang untuk berpake misi tempur di udara, darat, dan target maritim di semua cuaca Siang atau malam Serta di lingkungan dengan tangguan parah Fitur utamanya adalah multifungsi Desain siluman, dan otomatisasi Pesawat ini memiliki sistem perlindungan dan penanggulangan pasif dan aktif yang ditingkatkan Mantap sekali kan? Gimana bos, setuju gak kalau jet tempur rinyang ini juga dibeli dengan syarat harus TOT? Dan Ovin kira itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini Barangkali agan-agan punya solusi atau cara untuk menangkal hegemoni siluman Singapura dan Aussie Yang lebih mantap dari versi Ovin punya? Monggo bisa anda utarakan atau kemukakan di kolom komentar Terima kasih atas kebersamaannya Jangan lupa like dan subscribe-nya Mohon maaf apabila ada salah kata Saya Ovin pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.